Halo Assalamualaikum, pengen bikin menu jadul yang bikin nagih? Langsung aja, 1 genggam cabai hijau, 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, garam dan kaldu jamurnya, setengah sendok teh, lalu kita ulek kasar-kasar aja ya. Lanjut, panaskan wajan. Kemudian tumis bumbu yang udah kita ulek tadi, sampai harum dan tanak ya. Lalu masukkan nasi putih sisa kemarin. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai matang ya. Oke, ini sudah cukup harum dan matang. Kita boleh matikan apinya. Asli ya, ini enak banget. Makan enak, nggak harus mahal ya. Kayak gini aja, sama nasi goreng jadul. Udah enak banget. Tinggal nambahin telur dadar atau ceplok. Ini sudah bisa jadi menu sarapan yang enak banget untuk keluarga tercinta. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng, biar makin sedap. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu sarapan hari ini? Langkah pertama, kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan senera ya, kalau suka pedis boleh tambah. Garam, setengah sendok teh. Kemudian kita uleg hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan gula merah, kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir, kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi, seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi, nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya. Karena airnya udah panas ya, jadi udah nggak langul lagi, teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka puah, boleh tambahkan lagi. Selanjutnya, kita tambahkan kecap manis. Kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap, boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian, diratakan lagi. Kemudian, diratakan lagi. Setelah itu, kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2 ribu ya, teman-teman, di tempatku. Jadi, saya beli 2 bungkus. Ini 4 ribu. Sebanyak ini. Bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi, tahunya itu nyos banget. Seger. Enak. Berpadu dengan bumbu. Pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi. Dicemil juga enak ya, teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejerot ala dapur lagi. Enak banget. Dan yang pastinya, murah meriah ya. Nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak berisi. Dan pastinya, ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa like, tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.